Ya untuk pertama kalinya, rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet menyelenggarakan akad pernikahan pasien karena salah satu mempelai positif corona. Gelaran tersebut dilakukan secara virtual mengingat kedua mempelai harus berpisah dan berada di lokasi berbeda. Ya pandemi COVID-19 tak hanya berdampak bagi kesehatan dan praikrobian namun juga urusan asmara Nuraini dan Pringgo Aditya. Sepasang kekasih ini, langsungkan pernikahannya secara virtual menggunakan aplikasi Zoom. Bukan tanpa sebab, hal itu lantaran Nuraini calon mempelai wanita dinyatakan positif COVID-19 dan harus menjalani isolasi dan perawatan di rumah sakit darurat Wisma Atlet, Kemayoran. Enggak menunda waktu pernikahan, keduanya memilih melangsungkan pernikahan secara virtual agar pernikahan tetap dapat berlangsung. Pihak keluarga mengaku telah mempersiapkan pernikahan secara matang namun jelang hari pernikahan mempelai wanita dinyatakan positif COVID-19. Sementara itu untuk pertama kalinya, Wisma Atlet juga memfasilitasi salah satu pasiennya yang terpapar COVID-19 untuk tetap menggelar pernikahan meski dilakukan secara virtual. Salah satu ruang isolasi pasien sengaja didekorasi untuk menambah nuansa resepsi. Selamat menikmati.